Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki suatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik atas nama tersangka F alias FB. M.A. dan T.F.A. Jadi mendasari dari laporan polisi atas nama pelapor Berdi Hermawan. Jawa kekejadian hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. Jawa kejadian hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. Jawa kejadian hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. diberikan kepada para pelapor ini, kemudian konten ini dimuat di dalam channel Youtube para Tersangka telah dilakukan, pengetahuan dan penelidikan telah berbicara di dalam pasal undang-undang HID. Untuk lebih jelasnya, detailnya akan ditampilkan oleh Pak Kapolres. Pak Kapolres, jika kita menjadikan, nanti penangkapan akan ditampilkan oleh DPR. Terima kasih, rekan-rekan. Kita ketahui sebelumnya sudah ada satu tersangka yang sudah ditangkap oleh Kores Pabes, Bandung. Kemudian dari itu, kita melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Polda untuk melakukan penangkapan selanjutnya, kerjasama dengan Polda. Ya, Kores Pabes sehingga semalam, tadi pagi, kita bisa menangkap 20 aku dan sekarang sedang dipresa dan diproses untuk proses pengurusannya. Adapun, kejadian pertama, setelah melakukan kegiatan itu, mereka melakukan pada malam hari dengan memberikan seolah-olah makanan atau bantuan dari mereka, tapi ternyata di dalamnya ternyata diisi oleh batu dan sampah. Oleh karena melapor, melakukan kegiatan ini di Kores Pabes, Bandung. Sehingga dari hal ini kita melakukan penyedikan dan berproses, kemudian dengan mereka berlari kemana dan akhirnya kita melakukan pada hasilnya Polda, Jawa Barat untuk melakukan pekerja tersebut. Nanti bisa kami sampai lantai. Satus orang tuanya sekarang saat ini kita masih mendalaman dalam pemeriksaan dengan penyedik. Apakah orang tua itu sebenarnya terlibat memang ingin mengembalikan atau ingin menyembunyikan dari anak-anak tersebut, kita masih mendalami. Untuk motifnya sendiri apa untuk melakukan aksi prank itu? Motifnya sendiri itu meng-upload atau mencembarkan nama baik pelapor dan mendapatkan keuntungan dari follower di Youtube itu sendiri. Oke. Motifnya. Tapi yang jelas dari mereka sendiri adalah iseng. Iseng dari ketiga pelaku tersebut, mereka berbincang-bincang bagaimana biar bisa menaikkan follower dan menaikkan di Youtube. Nah pertama kali yang dilakukan ide itu sendiri dilakukan oleh A, ini siap A. Di masalah PSBB ini, apa sih mas caranya? Cara dari PSBB ini kalau dikatakan keluar kota, seperti apa? Kan ini lagi PSBB, kenapa bisa keluar kota di? Ya, cara dikatakan keluar kotanya seperti apa? Oh, jadi PSBB itu kan yang terpenting adalah pertama dilarang modik. Mereka bukan mau modik. Bisa aja di datang-datangnya. Jadi tidak dikaitkan dengan PSBB ini juga. Tronologi pelariannya seperti apa? Ya mereka memang pertama merubah dirinya dengan yang tadinya rambut yang merah dicet, kemudian rambutnya dipotong untuk berubah dan untuk bersembunyi. Intinya mereka sendiri tidak ada inisiatif atau operatif terhadap kasus yang dia buat sendiri di bidang terbukti, mereka melarikan diri, kemudian muka dirubah semua, rambut dicet semua, dan seandainya pun ada katanya informasi orang tua yang akan mengantar itu masih dalam pemeriksaan. Karena kenyataannya secara nyata mereka tidak mau praktik. Jadi pencukuran rambut sama komis itu untuk mengelabui ya? Yang jelas seperti itu. Nah jadi gini ya, penyambung dari Pak Amores Tarkos. Jadi yang bersangkutan ini, SP ini, dia sempat kurang lebih tiga hari di Kalebar, di daerah Oki. Nah kita tunggu, kita tunggu, kita tentunya sudah mau kerjasama dengan kores Oki, tadinya, tapi kita sudah mengamankan untuk orang tuanya duduk, kita mengamankan orang tuanya, kita interview, ada petah satu titik di Oki. Akhirnya, orang tuanya kita, kita secara singkat, kita lepas, ternyata orang tuanya kita ikutin, dia ternyata ke arah perak. Berarti ada komunikasi antara orang tua dengan FP, dugaan kita saat itu. Ternyata benar. Nah kita tunggu, pada saat dia sampai perak, kembali ke arah sini, di Torbala Raja, tim kami dengan tim Flores Tables, Alhamdulillah telah menangkap persangkai. Ya, jelas. Untuk pasar yang dikenakan berapa? Ada, ada. Satu mobil dia. Balik, balik. Kalau J itu apa? Kalau udah disini. J, Paman. Tables kan masih di dalamnya sama tim Flores Tables. Masih di dalam. Dia posisi gimana? Supir atau apa? Supir. Supir. Untuk ketiga orang ini sudah menjadi tersangka atau bagaimana, Dan? Masih terpembersahan. Sudah di PU sebelumnya. Untuk pasal yang dikenakan, Dan? Pasalnya, pasal 36 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana di paling lambat 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. Ewan. Ada lagi? Buk. Ibu. Saya suka aja, Nari? Entah teman. Emang boleh pakai? Iya, iya. Iya. Biar jauh. Biar jauh. Maju. Gak payin dia ke Sumatera. Maju, Perdi. Perdi, ya. Perdi sini dong. pun pun nah benak benak pasannya kamu melakukan tindakan itu apa sih sebenarnya atau karena iseng aja atau gimana siap kalau mulai buat konten hanya untuk hiburan aja gak ada bermaksud selain selain itu siapa yang mencetutkan ini jadi ide buat prank sampah ini siapa kita bertiga gak ada salah satu berarti gak ada salah satu karena menurut saya di bulan ramadhan ini waria gak boleh jadi saya ngelakuinnya kayak gitu biar gak ada waria pas bersuci sebelum itu konten juga konografi juga temen kenapa nama kontennya ya kata diperiksa kamu mau naikin follower enggak itu hoap semua saya semenjak tanggal 3 Mei itu saya udah gak megang sosial media sama sekali berarti yang 30 ribu followers baru mau menyerahin itu bukan kamu bukan yang minta maaf tapi bohong gimana itu tahun kemarin itu kasus apa kasus sama salah satu selebgram juga dan itu untuk video itu tersebut kenapa sembunyi kenapa kabur saya tadi kenapa rambutnya dirubah kamu nyesel gak sih nyesel gak Fer rambutnya kenapa di rumah Fer hmm hmm kenapa rambutnya diubah biar gak kelacak kumisnya kenapa dipotong eh eh kumisnya yang dipotong gak mau minta maaf nih wadah gak matang lecewa Fer udah permintaan maaf maaf gak kok gimana sebutin minta maaf sekali pada transpuan terutama jangan nangis mas jangan nangis bohong gak pada seluruh rakyat Indonesia terutama rakyat kota Bandung transpuan yang telah saya prank jangan ngasih sembako isi sapa saya sangat nyesel atas pelakuan saya ya semoga saya dimahapkan tidak lagi setelah udah ada ena ini lagi men еще lagi selamat menikmati selamat menikmati